Pada video ini kita akan belajar mengenai cara memperbaiki error atau masalah yang muncul saat kita editing model. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video ini kita akan belajar mengenai cara memperbaiki error atau masalah yang muncul saat kita editing model. Jadi kita bisa mulai saja. Kita akan memperbaiki file ini. Editing.js. Nah jadi teman-teman bisa mendownload file ini di link yang sudah disediakan di kolom deskripsi di bawah. Jadi file ini namanya Editing.js. Kita bisa mulai saja. Kita masuk password blocknya seperti ini. Lalu kita open file yang Editing.js. Open. Nah yang ini Editing.js. Klik open. Nah jadi saat kita mengopen dia muncul peringatan ya. Disini ada kotak dialog what's wrong. Jadi disini ada error banyak sekali. Nah disini kita akan memperbaiki error-error ini. Kemudian kita bisa close dulu. Close. Nah jadi untuk menampilkan kotak dialog what's wrong tadi. Kita bisa pastikan dulu di optionnya. Di pengaturan solid block kita. Kita bisa klik option disini. Ini ya. Option. Nah lalu kita bisa pastikan di general ini. When the build error occurs. Jadi ketika terjadi read build error. Disini akan muncul prompt. Peringatan. Kemudian untuk when the build error occurs. Jadi biarkan ini prompt ya pilihannya. Biarkan di call saja. Kemudian kita pastikan lagi di message error and warning. Di bawah ini. Nah kita pastikan show errors every read build ini di general. Oke kalau semuanya sudah sesuai. Kita bisa oke. Nah jadi kalau kita lihat di sebelah sini. Di story-nya. Di feature manager sentry-nya. Disini terjadi banyak sekali error ya. Nah teman-teman bisa melihat penjelasan mengenai error. Di gambar berikut. Oke. Disini adalah nama part kita. Atau file kita yang saat ini kita buka. Editing.js. Nah jadi ketika dia ada tanda error. Atau warnanya merah seperti ini. Berarti di dalam file Editing.js ini. Dia terdapat error. Itu disebut top level error. Apabila ada peringatan error di bagian atas seperti ini. Nah kemudian untuk feature-feature atau sketch yang berwarna hitam. Semacam ini. Nah itu disebut normal feature. Atau feature-feature yang normal. Tidak mengalami error yang berwarna hitam. Nah kemudian untuk feature yang berwarna merah ini. Atau tulisan yang berwarna merah ini. Menandakan bahwa feature yang berwarna merah. Itu tidak dapat menghasilkan geometri. Atau error. Nah kemudian ada lagi jenis errornya. Yaitu warning. Jadi peringatan. Warning ini di dalam sketch yang ada ini. Yang tanda bentong ini ya. Tanda seru ini. Jadi ini disebut warning. Tulisannya berwarna coklat atau kuning kecoklatan ini. Jadi tulisan kuning seperti ini. Menandakan bahwa widget tersebut terdapat masalah. Tapi masih dapat membuat geometri. Atau masih dapat menghasilkan geometri. Biasanya untuk warning seperti ini. Yang tulisan kuning ini. Terjadi karena relation atau geometri. Yang kehilangan referensi atau dangling. Nah jadi perbedaannya warning dengan error seperti ini. Kalau error itu tidak bisa menghasilkan geometri. Kalau yang kuning ini masih bisa menghasilkan geometri. Namanya warning. Oke semacam itu untuk pertahanannya. Kita bisa kembali ke solidboxnya. Nah kemudian kita bisa lihat di kembali disini. Feature manager is design entrynya. Kita naikkan unit bar yang pilih ini. Sampai ada gambar tangan. Klik tahan. Kita naikkan di bawah feature main. Nah kemudian kita bisa periksa error yang terdapat di feature main. Cara memeriksaannya kita bisa klik kanan feature main. Atau feature yang terdapat error. Lalu what's wrong disini. What's wrong. Nah disini ada kerang yang the sketch cannot be used for a feature because endpoint is only shared by multiple entities. Jadi ini permasalahan yang terdapat pada sketchnya. Kemudian kita bisa close. Lalu kita akan mencetak memperbaiki sketch dari feature main ini. Untuk memperbaiki sketch berarti kita harus masuk ke sketchnya lebih dahulu. Kita klik kanan di main. Atau kita klik dulu panah kecilnya ini. Oke disini sketch 1 digunakan untuk feature main. Kita bisa edit sketch 1 lagi ya. Yang tadi tulisan tadi was wrong. Errornya terdapat pada sketch. Kita bisa edit sketch 1. We can edit sketch 1. Edit sketch. Nah untuk pengecekan sketch pertama. Kenapa ini tidak bisa digunakan untuk feature Azure. Kita bisa double click scroll kita untuk zoom to fit. Atau kita bisa klik yang zoom to fit. Atau bisa tekan F pada keyboard. Jadi zoom to fit itu untuk menampilkan semua yang ada di dalam part ini. Di dalam satu layar seperti ini. Kita double click scroll. Oke. Seperti ini. Nah ternyata disini ada sketch entities yang tidak digunakan. Atau yang tidak diperlukan. Jadi semuanya ketika kita zoom to fit. Dia ditampilkan dalam satu layar. Semua entities yang ada dalam file part ini. Termasuk seperti ini. Atau ketika tampilannya kita kecilkan seperti ini. Scroll ke atas ya. Kita zoom to fit. Atau tekan F. Kemudian kita bisa zoom disini. Nah ini ada file yang tidak digunakan. Ada garis yang tidak digunakan. Kita bisa block seperti ini. Block. Delete. Kemudian kita zoom to fit lagi. Kita double click scroll. Nah ketika kita sudah menghapus file yang kelebihan tadi. Kita bisa coba untuk exit edit sketch sekarang. Nah setelah kita klik exit edit sketch. Disini ternyata masih muncul peringatan. Can't read with the feature using this sketch. Berarti masih ada kendala di sketch ini. Cancel. Kemudian bagaimana untuk memperbaiki atau mengecek kekurangan sketch ini. Caranya kita bisa masuk kesini. Arahkan cursor kesini ya. Panahnya disamping centi clock. Lalu kita masuk ke tools. Sketch tools. Lalu kita bisa masuk kesini ya. Ke bawahnya. Panah dibawahnya kita klik. Terus. Terus. Nah disini ada pilihan check sketch for widget. Jadi kita akan mengecek sketch untuk widget. Klik check sketch for widget. Nah sketch ini kita mau gunakan untuk widget apa nih? Disini kan fiturnya post-extrude. Cuma namanya diganti main. Kita bisa feature usage post-extrude. Jadi sketch ini akan kita gunakan untuk feature post-extrude. Apakah sketch ini sudah memenuhi persyaratan untuk post-extrude? Kita bisa cek disini. Kita bisa cek klik. Nah the sketch cannot be used for a feature because an endpoint is lonely. Tidak bisa digunakan sketch ini. Berarti sketch ini masih belum layak atau persyaratannya masih kurang. Kita bisa oke. Nah disini ketika kita oke dia muncul. Repair sketch. Jadi dia menunjukkan mengapa kok sketch ini gak bisa digunakan untuk post-extrude. Karena ini ada dua kendala. Kita bisa zoom. Dia muncul magnifying glass. Atau kaca pembesar. Ternyata disini ada garis yang kelebihan. Kita bisa hapus. Klik. Delete. Nah kemudian setelah kita delete. Kita refresh disini. Kita refresh. Ternyata disini belum nyambung ya. Titik ke titiknya. Jadi dia menjadi sketch yang terbuka. Harusnya kan kalau bisa di-extrude kan harusnya sketchnya tertutup. Kita bisa sambungkan dua titik ini. Dengan menambahkan relation coin judul. Kita pilih titik pertama. Tekan dan tahan control. Kemudian pilih titik yang ini. Lepaskan control. Kita bisa pilih merge. Merge. Nah disini dia sudah join. Sudah tersambung. Kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Kemudian kita bisa refresh lagi. Nah disini masih ada satu kendala. Jadi kendala yang kedua tadi sudah diselesaikan. Kemudian kita bisa cek kendala yang lain. Oh disini ternyata kendalanya. Kita zoom. Scroll. Terus. Scroll terus sampai dia muncul garis. Oke. Nah ternyata disini ada garis yang kelebihan juga. Cuma dia terlalu kecil. Makanya dia tidak kelihatan. Disini kita bisa hapus. Klik. Delete. Kemudian kita refresh. Nah disini sudah no problem found. Berarti sudah oke. Kita bisa cancel atau close. Nah sketch kita sekarang sudah tidak memiliki masalah. Kemudian kita tinggal tambahkan garis ini. Klik. Ekan dengan control. Dengan garis yang horizontal. Klik. Lepaskan control. Kita buat hack one. Kemudian kita escape. Nah disini sekarang sudah mendapatkan free defined sketch. Kemudian kita bisa exit edit sketch. Jadi kita keluar dari sketch. Oke. Nah disini kita sudah mendapatkan feature semacam ini. Mainnya sudah tidak error lagi. Nah. Nah kemudian setelah kita memperbaiki error pada feature main. Kita bisa turunkan ke bawah. Di bawah kat sr1. Baranya ini. Klik. HAN. Lepaskan di bawah kat sr1. Nah disini dia terubah menjadi warning. Cuma peringatan saja. Bukan error lagi. Kita bisa klik kanan. Kat sr1. Watch wrong. Ada apa nih? Kenapa nih? Kat sr1. Kita klik watch wrong. Kalau ternyata di sketch content dimension and relation to model geometry which no longer exist. Masalahnya di dalam sketch lagi. Jadi kita harus edit sketch. Disini referensi dalam sketchnya ada yang hilang. Kita bisa close dulu. Kemudian kita edit sketch. Masuk ke sini. Tanda panahnya. Klik kanan sketch 2. Edit sketch. Nah kalau kita lihat disini. Ada garis yang berwarna kuning kecoklatan. Seperti ini. Biasanya kan garisnya warna hitam. Alak normal. Itu fully defined sketch. Tapi disini warna kuning. Berarti garis ini kehilangan referensinya. Atau yang disebut sebagai dangling. Atau garis yang kehilangan referensi dangling. Nah biasanya dangling itu terjadi karena garis atau entity disitu kehilangan referensi terhadap relation. Ataupun dimensinya. Kita bisa mengecek relationnya dulu. Untuk menampilkan semua relationnya kita bisa cek disini. Display or direct relation. Klik panah kecilnya. Diltemunya. Display direct relation. Klik. Tampilkan relation yang mana. Semua dalam sketch ini. All in the sketch. Ini semua relation yang digunakan untuk sketch ini. Colinear horizontal. Nah disini. Colinear yang warna kuning kecoklatan. Dia yang dangling. Atau yang kehilangan referensi. Relation colinearing. Kemudian kita bisa gunakan all in the sketch. Yang itu dangling. Jadi kita tampilkan yang bermasalah saja. Dangling. Yang kehilangan referensi saja. Nah disini yang kehilangan referensi. Yang dangling. Ini. Yang colinear garis ini. Nah kemudian kita bisa masuk ke entities ya. Ini dibawah sini. Klik panah kecilnya. Klik. Nah disini kita akan memperbaiki relation colinear yang dangling. Yang kehilangan referensi ini. Nah kita bisa klik disini. Nah ini kalau kita lihat kan entity to replace. Atau anti-charge atau bagian yang akan digunakan untuk menggantikan referensi yang hilang. Kalau kita lihat garisnya kan seperti ini. Kemungkinan dia membutuhkan atau colinear dengan garis ini. Tapi yang ini. Berarti kita bisa klik yang ini. Replace entities. Kita mau gantikan dengan garis ini. Klik. Oke setelah kita klik dari sini. Dia terdapat disini sebagai edge 1. Kemudian kita coba replace. Nah disini dia sudah colinear atau segaris. Nah disini referensi dari relation colinear tapi sudah tergantikan dengan garis ini. Jadi sekarang garis scat ini sudah colinear atau segaris dengan edge yang semacam itu. Kemudian kita bisa naikkan ke atas. Kita cek filter ini. Coline scat lagi. Nah disini sudah normal. Oke. Nah jadi itu tadi cara untuk memperbaiki sketch atau relation yang dangling atau kehilangan referensi. Kita bisa menambahkan referensi baru bagai ganti referensi yang hilang semacam itu. Kemudian kita bisa coba exit sketch. Nah disini errornya sudah hilang. Waternya hilang. Kita turunkan lagi. Lepaskan. Oke disini gak masalah. Turunkan lagi. Plane 2. Gak masalah. Klik. Oke gak masalah. Turunkan lagi. Nah disini cut sc2. Waternya di cut sc2 kita. Was long. The plane used by this sketch is missing. Jadi plane yang digunakan untuk sketch lingkaran ini dia hilang. Kita bisa close. Nah seperti pada video sebelumnya. Untuk mengedit referensi plane kita bisa masuk ke sketchnya. Tapi dulu disini. Tanda panah kecil di samping recapnya. Sketch 3. Kita bisa klik kanan. Dan lalu kita bisa bukan edit sketchnya tapi edit sketch plane. Jadi mengedit plane yang digunakan untuk sketch. Edit sketch plane. Kita bisa klik kanan. Tulis legend. Kita gantikan sketchnya mau kita tempatkan di permukaan ini. Kita klik permukaan ini. Sebagai plane yang baru atau permukaan sketch yang baru. Kemudian kita bisa oke. Nah disini dia sudah tidak error lagi. Kita bisa klik di luar area untuk membebaskan. Oke kemudian kita bisa turunkan. Jam persatu. Dikkat masuk tiga. Enam. Empat. Nah disini dia ada kendala. Blank. Was long. Lalu sketch contain dimension or relation. Nah ada anglin lagi. Jadi masalahnya pada sketch lagi. Dan juga masalahnya sama seperti sebelumnya disini. Kehilangan referensi pada sketchnya. Atau dangling. Plus. Berarti kita harus klik kanan. Atau masuk sketchnya dulu disini. Klik kanan sketchnya. Update sketch. Nah disini kalau yang warna kuning kecoklatan. Dimensinya sekarang. Bukan relationnya. Kalau tadi kan relationnya. Sekarang dimensinya. Kita klik dimensi sembilan. Oke klik dua area dulu. Kita klik garisnya. Garis yang ini klik. Setika kita klik garisnya disini ada muncul kotak merah. Atau referensi dari dimensi yang hilang. Untuk memperbaikinya atau menggantikan ke referensi yang baru. Kita bisa klik tahan kotak kecil merah ini. Klik tahan. Kemudian arahkan ke garis atau referensi yang baru. Kita bisa arahkan ke tetap yang paling bawah sini. Sampai muncul automatic relation seperti itu ya. Baru kita lepaskan. Nah disini dia sudah normal kembali. Artinya dimensi sembilan ini sudah mendapatkan referensi baru. Yaitu garis paling bawah. Kemudian kita bisa escape. Kemudian exit at escape. Nah disini sudah tidak error. Kita bisa turunkan lagi. Aman. Ceregur button. Oke. Dot exit 8. Nah disini. Dot exit 8 dia error. Kita bisa klik kanan. What's wrong? Descate. Descate. Berarti masalahnya pada escape lagi. Kehilangan referensi lagi. Atau tungling. Close. Klik kanan. Kata sedilapan. Edit escape. Nah disini geometrinya warna kuning. Berarti relationnya. Kita bisa putar kayak gini. Klik garisnya. Berarti kan kita menampilkan relationnya disini. Dispey or violet relation. Tapi kita bisa klik langsung garis yang warna kuning kecoklatan. Nah disini ada relation concentric. Yang warna kecoklatan. Dan ada titik merah. Disini untuk menambahkan atau menggantikan. Atau replace referensi yang baru. Untuk relation ini. Kita bisa klik tahan kotak merah kecil ini. Sama seperti waktu dimensi. Jadi kita klik tahan kotak merah kecil ini. Kita arahkan kursor ke referensi yang baru. Yaitu tepian yang ini. Seperti ini. Lalu kita lepaskan. Yang ini sudah. Kemudian yang ini kita klik. Dia muncul kotak kecil merah. Kita putar dulu. Oke. Kita klik tahan kotak kecil merah dari sini. Arahkan ke referensi baru. Yaitu dari sini. Kemudian kita bisa. Oke. Kita escape. Nah disini sudah view defense cat. Kita bisa escape. Oke disini errornya sudah normal. Kita bisa turunkan lagi. Di bawah filet 3. Ternyata filet 2 masih ada error. Kita bisa klik kanan di filet 2. Let's wrong. File it to create filet. Please check input geometry and radius. While you try using this filet option. Oke. Jadi untuk error yang terjadi pada filet. Atau feature draft ya. Kemiringan. Kita bisa memperbaikinya pada kotak dialog. What's wrong ini. Menggunakan feature expert. Nah disini kan yang error filetnya. Kita bisa gunakan yang feature expert. Untuk memperbaikin filet ini. Klik feature expert. Nah. Ya sudah tidak error lagi. Itu tadi untuk otomatis memperbaiki error yang terjadi pada filet. Ataupun draft pemiringan. Semacam itu. Kita bisa control 7. Nah disini kita sudah mendapatkan model yang normal. Atau tidak ada error lagi. Nah sekarang kita bisa control S untuk menyimpan. Jadi itu tadi bagaimana cara-cara untuk mengatasi error yang terjadi di SolidWork pada saat kita modeling. Nah saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila teman-teman mempunyai komentar. Sanggan atau mencari kamu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain. Terima kasih sudah di share. Dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.